Presiden klub Al-Nazir, Musali Al-Muamar, mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo tidak meminta perlakuan spesial di klub barunya. Justru menurut Al-Muamar, Cristiano Ronaldo menginginkan agar ia diperlakukan sama seperti rekan-rekan satu timnya. Al-Muamar juga menyatakan bahwa kedatangan Kapten Timnas Portugal tersebut memberikan keuntungan bagi klub dan Ronaldo sendiri. Tak hanya menjadi pemain, nantinya Ronaldo juga akan ikut mendukung pembuatan Akademi Klub Al-Nazir yang masih dalam rencana. Diketahui, Ronaldo telah resmi diperkenalkan kepada para pendukung Al-Nazir lewat sebuah acara perkenalan yang meriah pada selasa 3 Januari lalu. Di samping itu, meskipun Al-Muamar tak memberikan bocoran nominal gaji Ronaldo, namun pendapatan Ronaldo dari klub barunya ini diperkirakan mencapai 200 juta euro per tahun atau sekitar 3,3 triliun rupiah.